KPK sampai saat ini masih berusaha mencari para buronan yang melarikan diri dari jerat hukum Diketahui, pada penghujung tahun yang lalu Wakil Ketua KPK, Nurul Gupron, sempat menyatakan Bahwa KPK akan memburu para DPO setelah pandemi COVID-19 meredah Lantas, siapa saja buronan KPK Yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO tersebut Serta dugaan tindakan pidana korupsi yang dilakukan Simak informasi berikut ini Harun Masiku menjadi salah satu buronan KPK yang paling banyak mendapat sorotan publik Harun Masiku ditetapkan sebagai DPO sejak Januari tahun 2020 lalu Politikus PDIP tersebut tersandung kasus korupsi lantaran diduga menyuap komisaris komisi pemilihan umum Wahyu Setiawan Harun sendiri merupakan calon legislatif yang diusung oleh partai PDIP di daerah pemilihan satu Sumatera Selatan yang terdiri dari Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Banyuasin, Kota Lubuk Linggau dan juga Palembang Riki Ham penggawal saat ini menjadi buronan karena kabur saat rendah dijemput paksa ke Papua oleh penyidik KPK Riki Ham telah menjabat sebagai Bupati Mamberawo Tengah sejak tahun 2013 silam Riki Ham sendiri merupakan politikus Partai Demokrat Selain menjabat sebagai Bupati Riki Ham juga duduk sebagai Wakil Ketua Satu Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat KPK menetapkan Riki sebagai DPU setelah diduga melarikan diri dari Papua Nugini sekitar tanggal 14 Juli 2022 lalu Riki menghilang beberapa waktu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan grafifikasi terkait proyek pengembangan di Membaramo Tengah Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka Gang Ijil Azhar Juga menjadi buronan KPK sejak Desember 2018 lalu Ijil ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima grafifikasi pembangunan dermaga sabak yang ditopang oleh APBN 2006-2011 senilai 32 miliar rupiah Salam, Deddy Ahmadi, Obisir Terima kasih telah menonton!